Progres pembangunan alun-alun bawah tanah jalan Yosudarso, Surabaya sudah mencapai 40 persen. Ditargetkan pada tahun baru 2020 nanti, lokasi ini sudah bisa dilewati oleh para pejalan kaki. Proses pengerjaan alun-alun kota Surabaya di jalan Yosudarso hingga saat ini sudah mencapai 40 persen. Yang ini meliputi pemasangan tiang panjang, dinding, dan penggalian badan jalan. Proses selanjutnya, pengecoran untuk badan jalan. Ditargetkan proses ini tuntas dalam waktu 2 minggu, sehingga jalan Yosudarso dapat dioperasikan kembali, namun khusus untuk para pejalan kaki. Untuk proses pengerukan dan pembangunan alun-alun bawah tanah diprediksi akan selesai dalam waktu 2 bulan. Pemkal Surabaya membangun alun-alun bawah tanah di jalan Yosudarso sudah mulai dikerjakan sejak Juli 8. Saat ini kita lagi melakukan pekerjaan seluruh, pekerjaan pemancangan dan dinding penahan tanah sudah selesai semua. Hanya sekarang dilakukan proses untuk penggalian, proses penggalian dan nantinya dilakukan pengecoran untuk badan jalannya. Setelah pengecoran badan jalan, diperkirakan 2 minggu lagi selesai, kita lakukan penggalian pekerjaan di area bawah tanahnya. Itu yang akan kita lakukan dan harapannya akhir tahun sudah bisa dilalui oleh pejalan kaki atau pesepeda yang kita prioritaskan. Jadi pekerjaannya sudah berhubungan? Pekerjaan sudah sampai saat ini. Terima kasih sudah menonton!